Apa yang bisa dijelaskan untuk manfaat vaksin sendiri setelah divaksin? Seperti apa itu Pak? Jadi pemerintah Kabupaten Jendekonto telah menerima vaksin Sinovac yang akan kita berikan nanti kepada seluruh terakhir sehatan dan tunjuk kepada seluruh masyarakat. Manfaat vaksin ini kita akan membentuk kekebalan tubuh secara kelompok komunal Jadi kita berharap dengan adanya vaksinasi ini semua masyarakat telah memiliki antibodi terhadap virus COVID-19 sehingga tidak mudah lagi terserang oleh COVID-19. Itu manfaat pertamanya. Untuk efek sampingnya ada tidak efek samping dari vaksin ini? Jadi vaksin COVID-19 ini telah dilakukan uji klinis tahap ketiga di Jawa Barat di Kota Bandung dan telah keluar rekomendasi uji klinis tahap ketiga oleh Balai POM dan efek samping dari pemberian vaksinasi ini tidak ada efek samping yang berarti yang ada hanya mungkin pegal-pegal, ada yang hanya mungkin demam sesaat setelah itu tidak ada ya laporan yang berarti dari efek samping pemberian vaksin Sinovac ini. Untuk pemberian vaksinnya sendiri berapa kali tahap Pak? Iya, jadi untuk pemberian vaksin COVID-19 ini kita akan memberikan dua dosis dosis pertama itu pada tanggal pemberian, 14 hari kemudian kita berikan dosis kedua jadi diharapkan setelah pemberian dosis kedua satu minggu setelah pemberian dosis kedua diharapkan biasanya sudah terbentuk kekebalan metubuh atau antibodi terhadap penyakit atau virus COVID-19 kalau cuma satu kali vaksin sendiri apakah ada? Iya, kalau pemberian vaksin pertama itu belum ada jaminan tidak akan terkonfirmasi COVID-19 lagi nanti setelah pemberian dosis kedua dan satu minggu setelah pemberian dosis kedua sudah terbentuk yang namanya antibodi atau kekebalan dalam tubuh mungkin ada ajakan untuk masyarakat untuk tidak takut di vaksin atau apa? Iya, kami berharap kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Ida Ponto dalam waktu dekat hari Senin depan pada tanggal 1 Februari 2021 kita akan mengajak seluruh masyarakat dan akan kita carangkan pemberian vaksin COVID-19 dimulai dari para pejabat di tingkat pemberian Kabupaten Ida Ponto dan akan kita sampaikan ke seluruh masyarakat bahwa vaksin Sinovac ini aman dan tidak ada efek samping buat para pejabat yang sudah divaksin nanti dan kita sudah menyaksikan juga pejabat di tingkat provinsi dan di tingkat pusat kami berharap masyarakat ikut berpartisipasi ketika jadwal pemberian vaksinasi nanti kepada masyarakat karena kita berharap 80% dari penduduk itu bersedia untuk dibakar selamat menikmati sehingga selamat menikmati di Indonesia